Intro Pemirsa, kita sudah menemukan orang yang tepat yang siap membantu kita Oke, perkenalkan bapak-bapak, ibu-ibu dan adik juga, mas juga Nama saya Jack Sparrow Oke, gini aja deh, sederhananya saya butuh kertas untuk menebak di sini Ya, di sini Ya, gini Yang jelas, sekali lagi pemirsa yang di rumah, ini permainannya tentang Bagaimana suang pesulap mampu membaca pikiran penonton Tapi sekarang saya akan mencoba bereksperimen Oke, jadi gini Ada kertas Di sini kamera, bisa lihat dengan jelas ya Ada nomor satu, dua, dan tiga Ya, satu, dua, dan tiga Nah, di sini mbak, tolong anda tuliskan tanggal pertama kali kalian jadian Masih ingat gak, kira-kira? Yakin masih ingat? Ingat ya, dan nanti ibu tolong tulis di mana ibu tinggal, nomor dua Iya, bisa Tapi satu alamatnya jangan alamat yang panjang, gak cukup Oke, bisa ya? Nah, yang ketiga Nanti mbaknya aja deh Mbaknya tolong tulis tempat yang paling romantis menurut mbak Bisa? Yang tentunya pernah digunjungin gitu sama pacarnya Bisa ya? Jadi sekali lagi pemirsa Saya akan mencoba menebak tiga hal Yang pertama saya akan menebak Tanggal Jadiannya Bener ya? Yang kedua saya akan menebak Di mana anda tinggal Dan yang ketiga saya akan menebak Tempat romantis menurut anda Bisa? Bisa dipengerti kata-kata saya? Selama anda menulis Saya akan berada di luar kamera Dan saya gak akan melihat sedikit Bisa dipengerti? Silahkan ditulis Jangan sampai saya tahu Oke? Cepat ya? Silahkan ditulis Saya akan balik badan di sebelah sini Tapi gak apa-apa Saya di sini aja deh Sekali lagi ini permainan tentang Membaca pikiran orang Jadi membaca pikiran itu gampang Salah satu dianggap adalah Mimik muka Kemudian postur tubuh Kadang itu menentukan Sudah? Ditulis? Sekali lagi Udah semuanya ya? Udah semua ya? Di sini ya? Oke? Kalau misalnya di rumah Di sini sudah jelas? Jadi sekali lagi Ini sudah ditulis Lipat rapat Selanjutnya di apa? Tolong dibakar Di sini pelan-pelan aja Pokoknya dibakar sampai hangus Nah saya akan mencoba menebak Pertama seperti ini Sambil dibakar Sambil dibakar sampai habis ya Sebentar Saya akan membacanya dari sini Bismillahirrohmanirrohim Terus dibakar sampai hangus ya Oke ya? Saya akan baca dari sini Apa yang ada tulis di situ Ya? Tulis ya? Tulis Oke yang jelas Sudah ditulis sampai habis mas ya? Sampai habis Sampai habis Sampai habis Sampai habis Sudah sekarang ini aja mas Oke Bisa lihat ya Eh sudah? Oke mas cukup Cukup Diinjek Diinjek Nah Sekarang gini Sekali lagi pemirsa Saya akan menebak Apa yang ada tulis berdua Sekali lagi Apa kita pernah ketemu sebelumnya? Kita pernah ketemu pak? Belum lah ya Saya akan menebak Tanggal pertama kali ada jadian Ya? Saya bisa memastikan Sepasang kekasih yang ada di hadapan saya ini Jadian di tanggal 19 Bener? Nah sekarang giliran ibunya ya Tapi nanti deh Yang kedua dulu ya Saya akan menebak Pertama kali Jadian Atau tempat romantis Yang menurut Kedua Orang ini Romantis ya Ya Saya yakin Ibu juga gak tau kan Bapak juga gak tau kan Tapi sekali lagi Tidak ada yang tidak mungkin Kalau kita mau belajar Bener? Bismillahirrahmanirrahim Mas Tolong Kirimkan kata tersebut Tapi jangan dikatakan ya Cukup dalam hati Terdiri dari dua kata Bener ya Ini tempatnya menurut saya aneh Bener ya aneh? Aneh gak? Aneh ya Orang biasanya tempatnya di Ya taman gitu kan ya Atau di restoran gitu kan ya Ini Salah satu bagian rumah sendiri Gitu kan Bukan di WSI mbak Bukan Bisa buka tahan anda mbak Di tiup Nah Jadi saya menebak melalui tiupan Teras ya Dan disini tiup Teras rumah Bener? Coba bapak ibu boleh Sekarang giliran Sepasang kekasih Yang sudah punya ngomongan ya Yang pertama pak Bener? Namanya siapa? Sah Reza Sah Reza ya Kayak nama artis ya Semoga nanti rezekinya juga mirip artis ya Rezeki boleh artis Tapi keiman dan ketakuan juga tetap dijaga ya Biar kita selalu berada di jalan yang lurus Ya Oke pak Bisa buka tangan anda pak Bayangkan pak Alamat anda ada di tangan ini ya Wow Ini bapak tipe kekerjaan keras pak ya Luar biasa pak ya Harus bersyukur pak ya Saya bisa pastikan Ini bapak Pak Yang jelas kita Sekarang aja Baru pertama kali ketemu pak ya Jadi kita gak tau ya Asal usul anda dimana Tapi saya bisa pastikan Saya akan membaca pikiran bapak Bismillah Bapak Wono Rjo Tapi sekali lagi loh Tapi sekali lagi loh pemirsa Sekali lagi Keajaiban seperti ini Sekali lagi bukan karena saya Bukan Tapi karena kuasa Tuhan lewat saya Buat anda semua yang ada disini Bener kan Karena tidak ada keajaiban Yang mungkin karena manusia bukan ya Sekali lagi terima kasih Untuk teman anda Semoga suka selalu pak Bu Dan mas juga Semoga langgeng Sampai nanti ke pernikahan ya Mbak Bu Biasanya kalau orang bingung Saya menyebutnya dengan orang yang lagi sempoyongan Sempoyongan Jadi Kita katakan Sempoyongan yang ngeras Di sana Tentangannya begini Bisa Bisa Kita katakan apa pak Sempoyongan 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 Sempoyongan